Saya gak habis pikir kenapa adik saya bisa terlalu begitu Adik yang saya banggain, yang saya taro di atas kepala saya Yang saya bela, yang saya sujud Sujud saya di bangjik Tolong adik saya, saya gak mau dia kenapa-napa Kalau mau dibilang kecewa, kecewa sekali karena kenyataannya tidak seperti itu Statementnya Dawiya itu lari dari kenyataannya Kalau dibilang sudah ada upaya untuk berdamai atau keluarga mengupayakan untuk saya bisa Mediasi seperti itu lah ya Iya, itu tidak ada Itu tidak ada Dan tidak benar Dan tidak benar Faktanya tidak seperti itu Jadi saya keberatan Karena Di sini Saya merasa apa ya Jadi mau diputar balik Mau diputar balik Yang salah Siapa Mau diputar balik lah Setelahnya Jadi artinya statement yang disampaikan itu Yang saya melihat di media sosial Itu semuanya faktanya Dan kejadiannya tidak seperti itu Itu jauh sekali Artinya antara minyak dengan air Ya bisa dibilang seperti itu ibaratnya Dan juga Itu menurut saya memberikan keterangan yang tidak benar Ya Ya itu memohon publik bisa juga Ya mungkin juga Neng Wirda dengan saya akan memberikan somasi dengan statement tersebut Karena itu kan Pemenuhan karakternya Neng Wirda Karena apa yang disampaikan selama ini kan Ya kita berbicara ya secara On the track ya Seperti itu Apa yang kejadiannya Ya itu adalah disampaikan oleh Neng Wirda Tidak ada Jadi selama ini tidak ada komunikasi dengan keluarga sana Berapa tahun? Berikut dengan Dawianya pun Jadi lucu ya Kalau saya denger Dawian bilang Kenapa gak saya yang cari dunia Yang kakak siapa? Ya jangan dibalik Yang kakak siapa? Semua ini masalah dari siapa Ya kan? Itu aja Jadi Kalau kemarin-kemarin saya masih diem Saya masih gak gimana-gimana Dia ngomong segala macam Saya gak pernah ya Maksudnya saya gak pernah Terlalu mau Mau tau dia ngomong apa gitu Terserah lah dia ngomong apa Tapi kok Makin kesini makin Makin keterlaluan gitu loh Kayaknya Wah Mau dibalik-balik Mau dibikin Mau jadi saya yang salah gitu Mungkin mau dimulai lagi Iya Nah itu Saya gak pernah gimana-gimana Saya sudah mau tenang Saya sudah mau fokus Sama keluarga Sama karir saya Alhamdulillah sudah punya Naik Wirda Lover Sudah punya single Sebentar lagi mini album Sebentar lagi mini album Saya mesti Konsentrasi kesitu Gitu loh Sambil berjalan Sambil saya terus berdoa Sambil saya juga terus Gimana caranya ya? Ya Sebenarnya kalau memang Ya saya tambahkan ya Kalau memang Kejadiannya Apa yang disampaikan oleh Dawe itu Benar apa adanya Buat saya dan Istri saya ya Wirda Itu senang sekali Ya Buat kami itu yang kami harapkan Tetapi ini kan tidak pernah ada Ya dari keluarga ini Mau menjembatkanin Atau mau damai Itu tidak pernah ada Itu omong kosong semuanya Boho Ya itu bohong Boho Itu tidak pernah ada Justru Siapapun yang mau dekat dengan Naik Wirda Justru dijauhi oleh pihak sana Seperti itu ya yang saya tahu Nah itu Naik Istri saya sendiri lah yang berbicara Jadi artinya apa yang disampaikan itu Itu tidak ada yang benar semuanya Makanya disini Ya kita jelaskan ya Saya jelaskan Naik Wirda juga jelaskan Artinya jangan sampai nanti Ya publik yang menilainya itu berbeda Ya Diklarifikasi disini Bahwa itu semuanya Tidak benar Apa yang disampaikan Dan itu semuanya bohong Jadi diputarbalikanlah fakta ini Kalau memang benar ada yang memang Ingin ajak damai Atau ingin bertemu Buat kami dari kemarin kemarin Sampai Naik Wirda bilang Kalau ada teman-teman media Yang bisa memfasilitasi Silahkan Nah justru sekarang ini Orang yang mau memfasilitasikan Naik Wirda ini Mungkin saudara Atau teman Atau siapapun Atau ipar ya Katanya kan udah pernah ada Coba ipar yang Itu justru malah Malah gimana Bohong Itu maksudnya dijauhin Gitu Jadi saya disini gak ngerti gitu ya Sama Dawiya ini maksudnya apa Apakah amnesia Apa gimana gitu ya Dan Kenapa harus Apa namanya Membela dirinya itu dengan cara begitu Dengan cara membohong gitu Kok saya terus terang gitu Kalau misalnya Memang Memang bener Ada yang menjembatani Mana Telepon saya gak pernah ganti kok Oke Misalnya Dari keluarga Atau dari siapa Dari siapa yang dibilang ipar lah Apa segala macem Semua memang pernah coba Tapi mundur Kenapa Ya karena itu Belum-belum udah dimusuhi Belum-belum udah dikiniin Sampai saya bilang jangan deket-deket saya Ya Maksudnya bukan mencoba untuk Untuk menjembatani ya Cuman bahwa Urmah silaturahmi aja Ya Sudah Sudah Artinya Baru tanya kabar bagaimana Baru tanya kabar blablabla Jadi belum ada ya Artinya dari pihak sana Dengan statement tersebut Untuk Untuk berdamai Atau untuk mediasi Bagaimana untuk Angka yang terbaik Tidak ada sama sekali Kalau memang ada itu yang harus ditemu juga Dan lucunya Dan lucunya Dan lucunya Kok ada statement dawe yang bilang Bahwa Kenapa gak cari saya Loh Gak terbalik ya Lucu kan Kenapa gak cari saya Semua ini bermula dari siapa Kok sekarang dia bisa bilang Ini masalahnya kan Wirda dengan ibu saya Tidak Bukan Kalau bukan gara-gara dia Gak ada masalah begini Terus terang aja Saya keberatan Kalau dia bisa Mengeluarkan statement seperti itu Halo Kamu lupa ingatan Apa gimana Lupa Ini semuanya dari apa Dari siapa Awalnya dari mana Maaf Jadi saya flashback Oke Kalau dibilang wajib kakak tolong adik Wajib memang wajib Tapi Kewajiban adik Apa sih Setelah kakaknya bantu Apa 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 pernah dia komunikasi sama saya Dia masih ada loh Di kontak saya Dia masih ada loh Di kontak IG saya Dia masih bisa DM saya Tapi gak pernah mau kan Harusnya Dewi ya Kalau memang kamu benar-benar Tulus Kamu benar-benar Menyesali bahwa Ini semua terjadi Karena saya Saya harus Buat gimana caranya Supaya Umi sama Dida Kembali lagi Seperti yang dulu Ya Itu kamu tanggung jawab Maksudnya Artinya kan ada statementnya Dawiya sebagai Dan gampang Dan gampang Ya kan di tengah-tengah Seharusnya kalau ada statement di tengah-tengah Dawiya ini bisa menjubatani Ya Ke kakaknya Maupun ke uminya Bukan di tengah-tengah Pro ke sana Salah itu Selama ini kan kelihatannya dimana Kalau nama tengah-tengah itu Tidak berlihat kanan-kiri Bagaimana Bisa menyatukan Atau menjubatani Bukannya pro ke sana Kalau seperti ini kan terlihat sekali Kenapa baru sekarang muncul Ya kan statementnya Dawiya seperti ini Kenapa bukan dari kemarin kemarin Sedangkan kami ini Ya saya Dengan istri saya Berharap Ya di 2020 ini Neng Wirda dengan Mumi Elvi ini Bisa bersatu kembali Ya Bisa berhubungan Seperti dulu lagi Ini 2020 Sekarang ini Baru mau dimulai lagi ini Artinya statement seperti ini Bagaimana kita mau baik kembali Ya kan Dan kita bukan tidak mengupayakan Kita bukan tidak mengupayakan untuk bisa Menjalin lagi komunikasi dari ke sana Ya kan Kalau dibilang penakan mana Penakan yang mana Semua penakan saya Nggak ada yang jauh semua sama saya Nggak ada Mungkin udah nggak diakuin jadi tante Apa gimana Karena ketakutan apa-apa Saya juga nggak ngerti Sampai saya bilang Sama semuanya ya Saya bilang Jangan deket-deket saya Jangan Kamu bakal dapat kesulitan Kalau kalian deket-deket saya Saya ngomong begitu sama ipas saya Mungkin saya bilang tadi Dawiya Amnesia atau apa Saat itu banyak saksi Ya saya datang kesana Namu India apa segala macam itu Tidak sendirian Ada temennya Atau ada bang Jake Atau ada siapa Itu banyak saksi Dan Dawiya juga disana punya temen kok Yang tahu gimana saya Ada rekod juga Ada rekod juga Gimana waktu dalam bermasalah itu Kita gimana Itu masih ada Gitu Dawiya nggak malu Kalo sampe Saya udah hilang sabar Oh ini udah keterlaluan Habis kalian Mau Selama ini saya tahan Selama ini saya nggak pernah Jangan 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 Saya nggak habis pikir Kenapa adik saya bisa selalu begitu Adik yang saya banggain Yang saya taruh Di atas kepala saya Yang saya bela Yang saya sujud Sujud saya di bang Jake Tolong adik saya Saya nggak mau Dia kenapa-napa Nggak Aku angkat tangan Aku nggak mau Kayak begini Didi Cukup kamu nyakitin Didi Kamu udah nggak undang Didi Kamu nikah Nggak apa-apa Nggak masalah Nggak masalah Tetap Didi doain Tetap kita doain Tapi jangan puter balik Yang salah mau jadi kamu benar Yang mau Yang salah mau jadi benar Yang benar mau jadi disalahin Cuma buat Nembel Kejelekan-kejelekan kamu Apa kurang? Yang bersalah gue kan kurang Masih tetap diginiin Masih tetap mau dibalik saya yang salah Dimana hati kamu Dabiya? Kamu dulu deket 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 banget sama Didi Deket Sampai apa yang saya rasain kamu rasain Apa yang kamu rasain saya rasain Kenapa kamu seperti ini sekarang? Kenapa kamu nggak bisa telepon saya? Kamu gampang cari saya Dan dia tuh gampang cari saya Semua temennya tuh kenal saya Sampai temennya tuh bilang Ya ampun Tidak sabar ya Aku juga nggak nyangka deh Oh ya kayak begitu Coba Di Tau nggak kamu Di? Tidak sabar ya 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 Terima kasih.